Vendor juga ada Tapi saya mixing sedikit-sedikit aja ya Nah, dan Tapi ada yang perlu Di sedikit teman-teman bersih ini Kayu-kayu kadang masih ada yang masih ada Ya, sedikit kurang lah Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Nah, teman-teman pada kesempatan kali ini Saya mau berbagi info Nah, kebetulan saya ucapkan Terima kasih banyak kepada teman-teman Karena beberapa dari teman-teman tuh Request untuk ngebahas read diffuser Pokoknya saya akan ulas lengkap Dari penggunaan yang mana-yang mana Bahan-bahannya Mudah-mudahan Jadi, pewangi ruangan-ruangan kalian ya Mau di kamar, kamar mandi Pokoknya simak terus videonya Biar dapat informasinya Nah, teman-teman Di sini nih, kali ini saya mau ngebahas Read diffuser ya Atau pewangi ruangan yang model-model Pake kayu-kayu kayak gini nih Nah Berhubung materinya ada Kemarin ya teman-teman ada yang minta juga Saya mau kasih tips nih Kebetulan saya juga pake Di hampir di seluruh ruangan ya Kamar, kamar mandi Ruang ramu Nah, kebetulan nanti juga akan saya ulas nih Bahan-bahannya Nah, ngomong-ngomong soal read diffuser ini Atau pengharum ruangan yang pake kayu-kayu kayak gini Ada bahan-bahan tersendiri ya Mau dari essential oil Atau fragrance oil Atau pake bibit parfum isi ulang itu bisa Nah, ini tiga saya bikin Buat pewangi ruangan Nah, kalau yang pertama ini Saya pake pure Dari bahan parfum isi ulang Nah, tentunya bahan-bahannya ya Yang saya suka itu untuk Kayak kamar mandi, ruang tamu Saya dominan, ada yang pake melati Ada yang pake mawar Nah, mereknya itu dari Philip Grace Nah, kayak gini Nah, apa sih bahan-bahannya? Bahan-bahannya itu sederhana sih teman-teman Saya tidak pake absolute Karena ini saya tidak pake untuk parfum badan ya Saya tapi pake metanol Karena daya uapnya itu cepet Jadi untuk penyerapan kayu-kayu ke ini Untuk ngeharumin ruangan itu jadi bagus banget Ini contohnya nih Ini naik nih Warna gelap Sebentar Ini warnanya gelap Nah, teman-teman bisa lihat ya Dia naik sampai ke atas Berarti itu bagus ya Buat ngeuangin ruangan Dan tipikalnya itu enak Nggak kenceng Nggak bikin mabuk ruangan Dan nggak cepat muap Ini udah satu minggu Berkurangnya cuma segini Apa sih rahasianya? Nah, ini pembahasan yang dari botol pertama itu Bahan-bahunya nih Teman-teman bisa simak Metanol Jadi, bibit yang saya gunakan itu Kurang lebih 40% aja Ini kan total 80 ml Kalau 40%-nya nanti teman-teman bisa kira-kira aja 40 ml Eh, 80 ml ini bibit 40% Dan saya gunain itu Metanol dan Pakai solviol Kenapa solviol? Karena dia ini bisa nahan Atau Nahan nguap dari Antara parfum, alkohol Metanol ya, sorry Jadi, dia menghambat Daya uap Jadi, teman-teman ini nggak cepat habis Jadi, nggak boros ya kan Nah, tapi ini saya tidak rekomendasikan Untuk pakaian Karena nggak bagus di badan Dan kalau untuk pewangi ruangan pun Bagus Nah, ini saya sharing ini kan Semua berdasarkan pengalaman saya Saya bikin Dan saya kasih ke teman-teman informasinya Nah, ngomong-ngomong soal bahan dari Bibit parfum isi ulang Nah, balik lagi nih teman-teman Untuk bibit parfum sulang Tips berikutnya itu Kalian bisa mixing Mixing maksudnya Dimaksud tuh Kalian bisa Nggak Bisa pakai Melati aja Atau dicampur dengan yang lainnya Kan Tips-tipsnya banyak tuh Kalian bisa pakai juga Nanti kalau ada pertanyaan Silahkan komentar ya Nah Itu dari bibit parfum Nah, disini Saya campur-campur Ini Ada yang saya pakaiin tuh Essential oil Saya pakai Dan pakai Bibit parfum juga Nah Warnanya memang Nggak seterang itu ya Karena ada beberapa bahan Yang tipikalnya itu Agak gelap Agak butek juga ya Nah, ini saya pakai itu Dari essential oil Saya pakai Contohnya kayak gini Kayak perangga pani Ada green tea juga Lavender juga ada Tapi saya mixing Sedikit-sedikit aja ya Nah Dan pakai Bibit Refill juga Perbandingannya berapa Nah Saya pakai itu Bibit refill itu Saya pakai vanilla ya Vanilla itu Ini kan 100 ml Vanilla itu 30 ml Bibit-bibit ini Sekitar Misalnya kalian pakai Dua bahan 5 ml 5 ml aja Udah Sisanya Metanol Metanol itu Cuma saya pakai Sekitar 20 ml Atau 25 Nanti Sisanya pakai Solveol Solveol itu harganya Paling murah Tapi tidak bagus Untuk Dipakaian Atau di kulit ya Nah Kalau Kalian Susah Pakai Nyari metanol Kalian pakai Bisa DPG Apa Propylene Glycol Juga bisa Saya pakai Gitu ya Nah Ini dari Campuran Lain-lain Nah Kenapa sih Yang satu ini Agak buteg Diperhatikan dari ketiga ini Ini lebih buteg lagi ya Karena saya pakai Ada yang namanya coconut oil Saya iseng gitu ya Eksperimen Saya suka banget eksperimen Dan saya juga tidak jualan ya Nah pakai coconut oil Sama-sama buat daya tahannya tuh Bagus juga Dan justru lebih awet Ini saya isi sama-sama penuh ya Nah Saya pakai coconut oil Atau minyak pijat ya Atau bisa dibilang carrier oil Saya pakai Bibit-bibitnya Juga saya pakai Mixing juga Campur Nah Kalau misalnya Ada pertanyaan nih Dari temen Kemaren Untuk essential oilnya Kalau menurut saya sih Mahal ya Kalau pakai pure essential oil Nah Campurannya juga bisa pakai Metanol Sama Dan Untuk daya uapnya Ketahan tuh Bisa pakai ini Tapi Kalau kalian mau Pengen bagus Penggunaannya itu 80-20 Kalau gak mau pakai Bahan ini 80 Bibitnya ini Essential oil Dan metanol Untuk bahan penguap Jadi wanginya itu keluar ya Nah Kalian bisa pakai itu Aplikasikan itu Nah Ngomong-ngomong Ini kan berbeda nih Ada yang kayu Ada yang ini Ini saya buat Modelnya itu Saya coba bikin Dari kayak tali jerami Itu ya Buat tanaman Saya kepang Modelnya kayak Sumbu kompor Tapi ini bekerja juga nih Nah Modelnya kayak gini Tapi Bekerja juga Wanginya keluar juga Sama Nyerep juga Iya Nah Kalau ngomong-ngomong Soal kayu Nah Kayu Kelebihan dari rotan itu Saya suka Saya jujur Saya coba Pakai batang Bambu ya Saya hiris tipis Tapi Tidak begitu maksimal Walaupun Sudah agak tipis Tapi tidak maksimal Kalau Kalau rotan itu Kalian bisa lihat Pori-porinya itu Kayu ini ada pori-porinya Di tengah itu ada titik-titik Kecil banget Nah inilah yang nyerep Ke atas Sampai warnanya gelap Dan itu Kena angin Kena angin Jadi wangi Gitu Nah Saya beli murah nih Untuk tipe-tipe Kayu-kayu kayak gini Di online shop Nanti kalian bisa lihat nih Di toko ini Saya beli disini Barangnya sampai Bagus juga Tapi Ada yang perlu Di sedikit teman-teman Bersih ini Kayu-kayu Kadang masih ada yang Masih ada Ya sedikit kurang rapi lah Tapi Untuk harga murah sih Worth it banget Karena ini Birotan Tuh Karena ada Titik-titiknya tuh Serat-serat dalemnya gitu ya Kalian bisa beli ini Untuk penggunaan botol Juga kali ini Saya pakai botol-botol bekas ya Kalian pakai botol minuman Bekas Kayak contohnya Kratindeng Soda Root beer Kalian bisa pakai Tinggal tancapin ini aja Kayunya Nah kalau kayu Batas kayu Terserah kalian Mau pakai banyak Juga gak apa-apa Mau pakai dikit Juga gak apa-apa Tapi kalau banyak Kemungkinan wangi Akan cepat habis Ruangan juga Wanginya kenceng Kenceng ya Ini seputar rotan ya Nanti kalian bisa beli Di toko yang saya beli Barangnya bagus Packingnya juga bagus Rapih Apa lagi ya Nah Intinya Mau pakai essential oil Atau fragrance oil Eh fragrance oil ya Bibit parfum Bisa-bisa aja Nah kalian Mau kreasi Mau pakai ini Mau pakai ini Juga bisa Nanti kalau ada Bingung-bingung Dari teman-teman Silahkan komentar Nanti saya bantu Nah inilah Simple-simple nya Kalau ini sih Botol resmi Maksudnya Botol Emang Dirancang khusus Untuk Read diffuser Kalau ini Semua saya bikin sendiri Wanginya juga keluar Gak bikin pusing Nah Untuk komposisi bahan Itu terserah kalian Karena saya juga Ada yang pakai Green tea Macem-macem Jadi setiap ruangan Itu nuansanya Ada tersendiri Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Buat kalian Yang nyemak Sampai habis Saya ucapkan terima kasih Banyak yang nonton video Saya sampai habis Saksikan video selanjutnya Dan jangan lupa Like dan komentar Sekalian Kalau ada Perlu yang dipertanya Atau request video Kalian bisa komentar Saya ucapkan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Altyaz обрат